Oke, kali ini soal lagi limit ya Disini limitnya Limit X mendekati 0 2X kuadrat Dikurang 5X Kita bagi 3 dikurangin akar 9 ditambah X Nah, kalau ketemu soal kayak gini Ada akar, kita rasionalin ya Berarti Kita kaliin dengan sekawannya Nah, berarti jadinya 3 plus akar 9 ditambah X Dibagi dengan 3 ditambah akar 9 ditambah X Nah, udah gitu Kita gabung Limit X mendekati 0 Disini 2X kuadrat Dikurangin 5X Dikali sama 3 ditambah akar 9 ditambah X Per Nah, disini ada Ini A min B A plus B Masih ingat ya rumusnya A min B Dikali A plus B Apa rumusnya? A kuadrat Min B kuadrat Nah, udah gitu Berarti ini 3-nya kita kuadratin Jadi 9 Nah, terus ini akar Akar 9 ditambah X Kita kuadratin Jadinya 9 ditambah X Tapi hati-hati Dalam kurung Ya Nah, jadinya limit X mendekati 0 2X kuadrat Dikurangin 5X 3 ditambah akar 9 ditambah X Per Bawahnya jadi tinggal Min X ya Karena ini min 9 9 kurang 9 habis ya Jadi ini kali ini Jadi tinggal min X Nah, udah gini ya Berarti kita coba nih Yang bagian atas ini Kayaknya ini bisa di Kita buat begini Limit X mendekati 0 Ini kan 2X kuadrat Min 5X ya Kita keluarin X-nya nih X buah kurung 2X min 5 3 ditambah akar 9 ditambah X Nah, dibagi sama min X gitu ya Nah, karena ini begini Kalau misalnya X kali 2X Berarti dijadinya 2X kuadrat Terus ini X kali min 5 Jadinya min 5X ya Jadi Sama aja ya ini ya Kita cuma ngeluarin doang Nah Berarti ini ada yang bisa kita coret nih Ada X Ada X disini Jadi Limit X mendekati 0 Bentuknya jadi tinggal ini Min ya Ada minnya Nah, minnya ini bisa kita taruh di Atas ya Jadi min 2X min 5 Itu kita kalikin dengan 3 ditambah akar 9 ditambah X Yaudah Kita tinggal masukin aja Kalau X nya 0 Berarti kan min 2 dikali 0 Dikurangin 5 Dikaliin sama 3 ditambah Akar dari 9 Ditambahin 0 Begitu ya Nah 2 kali 0 kan 0 0 kali min 5 Min 5 0 kurang 5 Min 5 Depannya ada min Jadi plus 5 Gitu ya Dikali sama Akar 9 kan 3 nih 3 ditambah 3 6 Jadi jawabannya 30 Nah Jawabannya tentu aja Yang kita pilih adalah yang A dong Ya